Sehingga kemudian kita sibuk dengan urusan-urusan dunianya Allah subhanahu wa ta'ala sudah berikan bagian kepada kita Yang memang bagian untuk orang lain gak bakal sampai kepada kita Tetapi yang memang bagiannya dari Allah untuk kita Gak mungkin datang kepada orang lain Pasti akan datang kepada kita Sehingga tenangkan hati kita Tenteramkan hati kita Kalau saja kata beliau al-Habib al-Habib Sibuknya kita terhadap dunia Kita alihkan kepada kehidupan akhirat kita Niscaya dapat dunia dapat akhirat